Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ardya Pramesti Regita Dengan NIMM 2005510189 Dengan dosen pembimbing Busri Sudarsi SEMSI Di sini saya akan memamparkan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Liquiditas, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Pinerja Keuangan, Studi Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 Persaingan di dunia bisnis menuntut perusahaan Untuk selalu menghasilkan kinerja yang maksimal Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan pasar Kujuan perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal Dan kinerja keuangan yang optimal Menomena bisnis terkait kinerja keuangan terjadi pada perusahaan Manufaktur Emiten Industri Barang Konsulsi PT Unilever TBK Yang mengalami penurunan baik di tahun 2020 maupun di 2021 Dengan mencatatkan penualan besi turun 7,48% Kinerja keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor Yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan Tandasan teknologi Yang pertama yaitu kinerja keuangan Menurut Tahun 2013 Kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat digunakan Untuk mengukur seberapa aktif Dan efektif suatu bisnis dalam menghasilkan laba Yang kedua yaitu ukuran perusahaan Menurut Sudako 2018 Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar dan kecilnya perusahaan Yang nampak dalam nilai total aktif perusahaan Pada laporan akhir tahun Yang ketiga yaitu likuiditas Menurut Shafrida dan Honey 2015 Liguiditas adalah kemampuan suatu perusahaan Untuk memenuhi utang yang dapat dicaitkan segera Atau yang sudah jatuh tempo Keempat yaitu CSR Menurut Lindawati 2015 CSR adalah upaya yang dilakukan perusahaan Untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan Masyarakat sekitar dan lingkungan Serta berperan dalam pembangunan ekonomi Melalui praktik bisnis yang etis Penelitian Yang pertama menggunakan data sekunder Dari www.idx.co.id Yang diperoleh dalam bentuk Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan Yang kedua Metode pengambilan sampel Menggunakan teknik purposive sampling Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif Yang keempat Populasi penelitian Yaitu perusahaan manufaktur yang terdata Di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 Yang kelima Pengujian data diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 for Windows Definisi operasional variable Yang pertama yaitu Kinerja keuangan diproksikan dengan return on asset Yang kedua Ukuran perusahaan diproksikan dengan size Yaitu logaritma of total asset Yang ketiga Liquiditas Diproksikan dengan karn rasio CSR diproksikan menggunakan CSR index Hasil dan pembahasan Yang pertama yaitu Deskiptif Statistik Berdasarkan tabir uji statistika Dari total data 90 Setelah di outlayar menjadi 76 Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 13,74 Sedangkan nilai maksimum Yaitu 27,70 Dan standar deviasinya yaitu 4,06 Ini adalah rata-rata dari variable ukuran perusahaan Sebesar 18,25 Lebih besar dibandingkan Standar deviasinya Hal ini berarti penyebaran data Untuk variable ukuran perusahaan Dalam penelitian ini Adalah relatif tidak jauh Itu liquiditas memiliki nilai minimum Sebesar 0,01 Sedangkan nilai maksimum Yaitu sebesar 9,95 Dan standar deviasinya Sebesar 1,51426 Ini adalah rata-rata Untuk variable liquiditas Sebesar 2,0817 Lebih besar dibandingkan Standar deviasinya Hal ini berarti Penyebaran data untuk variable liquiditas Dalam penelitian ini Yaitu relatif tidak jauh CSR memiliki nilai minimum Sebesar 0,22 Sedangkan nilai maksimum Sebesar 0,76 Dan standar deviasi Sebesar 0,1,4 Nilai rata-rata Untuk variable CSR Sebesar 0,47 Lebih besar dibandingkan Dengan standar deviasinya Hal ini berarti penyebaran Data untuk variable CSR Dalam penelitian ini Yaitu relatif tidak jauh Kinerja keuangan Memiliki nilai minimum Sebesar 0,073 Sedangkan nilai maksimumnya Sebesar 0,21 Dan standar deviasinya Sebesar 0,05 Nilai rata-rata Variable kinerja keuangan Yaitu sebesar 0,06 Lebih besar dibandingkan Standar deviasinya Hal ini berarti Penyebaran data Untuk variable kinerja Keuangan relatif tidak jauh Selanjutnya Yaitu uji asumsi klasik Pada tabel tersebut Berdistribusi normal Karena nilainya Di antara 2 dan min 2 Nilai sekuennya Sebesar 1,37 Dan kultosis Sebesar Min 0,043 Selanjutnya Yaitu Langkuman dari uji analisis Regerasi berganda Berdasarkan pada tabel tersebut Dilihat hasil uji test Sebagai berikut Yang pertama Hiposesi 1 Bahwa ukuran perusahaan Berpengaruh positif Terhadap kinerja keuangan Berdasarkan hasil pengujian Yang terlihat pada tabel tersebut Dapat diketahui bahwa Ukuran perusahaan Memiliki nilai sebesar 2,154 Dengan nilai signifikansinya Sebesar 0,034 Lebih kecil dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan Bahwa ukuran perusahaan Berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kinerja keuangan Maka hipotesis 1 Diterima Hipotesis 2 Bahwa likuiditas berpengaruh positif Terhadap kinerja keuangan Pada tabel tersebut Dapat diketahui bahwa Likuiditas memiliki nilai sebesar 6,675 Dengan nilai signifikansinya Sebesar 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan Bahwa likuiditas berpengaruh Terhadap kinerja keuangan Maka hal 2 Diterima Hipotesis 3 Bahwa CSR Berpengaruh positif Terhadap kinerja keuangan CSR memiliki nilai sebesar Min 3,0,81 Dengan nilai signifikansinya Sebesar 0,003 Lebih kecil dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan Bahwa CSR berpengaruh negatif Terhadap kinerja keuangan Maka hipotesis 3 Ditolak Pembahasan Yang pertama yaitu Pengaruh ukuran perusahaan Terhadap kinerja keuangan Hasil dari penelitian ini Bahwa ukuran perusahaan Berpengaruh positif Terhadap kinerja keuangan Dan ini berarti Semakin besar ukuran perusahaan Maka kinerja keuangan Juga akan semakin meningkat Dan semakin besar Jalankan operasional perusahaan Maka akan mendapatkan keuntungan Yang semakin besar Sehingga kinerja keuangan Meningkat Dan selanjutnya Yaitu pengaruh likuiditas Terhadap kinerja keuangan Hasil dari penelitian ini Bahwa likuiditas berpengaruh positif Dan signifikan Terhadap kinerja keuangan Hal ini berarti Semakin tinggi tingkat likuiditas Maka semakin besar Kemampuan perusahaan Dalam melunasi hutang Jangan kependeknya Nilai likuiditas perusahaan Yang tinggi menunjukkan Bahwa perusahaan Dapat mengelola aset lancar Dengan baik Untuk mengoptimalkan keuntungan Yang selanjutnya Yaitu pengaruh CSR Terhadap kinerja keuangan Hasil dari penelitian ini Bahwa CSR berpengaruh negatif Terhadap kinerja keuangan Hal ini berarti Semakin besar pengungkapan Pada nilai CSR Yang dilakukan Tidak menyebabkan Meningkatnya aset Dalam kinerja keuangan Berdasarkan dari hasil Dan pembahasan Yang telah dijelaskan Maka dapat disimpulkan Sebagai berikut Yang pertama Bahwa ukuran perusahaan Dan likuiditas Berpengaruh positif Dan signifikan Terhadap kinerja keuangan Pada perusahaan manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 Yang kedua Yaitu Bahwa CSR Terhadap kinerja keuangan Pada perusahaan manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 Sekian pemaparan Dari skripsi saya Mohon maaf Apabila terjadi kesalahan Yang tidak disengaja Maupun disengaja Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh